Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel untuk video kali ini saya masih menggunakan STB B760H yang sebelumnya STB ini saya review untuk pemasangannya di TV dan sekalian dipasangkan keyboard dan mouse di STB nya ya teman-teman dan ini untuk primer yang saya pergunakan di video tersebut oke teman-teman sebelum melakukan flashing di STB ini bagi yang baru pertama kali flash untuk STB nya jangan lupa untuk driver Mediatek nya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC nya masing-masing agar tidak terjadi kesalahan saat menghubungkan STB nya dengan laptop atau PC sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share langsung saja kita akan mulai untuk flash STB nya kita jalankan SP flash tool nya dan untuk settingannya sebagai berikut kita klik di scatter loading file lalu kita pilih folder penyimpanan file firmware di laptop atau di PC lalu pilih android scatter nya dan klik open untuk di bagian download only kita biarkan saja ya teman-teman kemudian kita klik download kita beralih ke STB nya kita tancapkan terlebih dahulu USB mail-to-mail ke laptop atau ke PC dan disini STB dalam keadaan off lalu tancapkan USB mail-to-mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop atau PC tadi ke port USB 1 di STB nanti apabila berhasil tampilannya seperti ini STB otomatis akan terflash ini proses flashing sedang berjalan dan memerlukan waktu yang lumayan lama ya teman-teman dan kita tunggu sampai selesai dan untuk firmware ini sendiri merupakan firmware lama dan aplikasi-aplikasinya sudah banyak yang close tapi nanti kita akan coba ganti dengan aplikasi-aplikasi yang masih support dan ramah di Android KitKat ini dan apabila ada notifikasi tampilan download OK berarti proses flashing sudah selesai dan kita cabut kabel USB mail-to-mail kemudian kita tutup aplikasi SP flash tool nya selanjutnya kita hubungkan STB nya dengan TV terlebih dahulu karena saat saya pasangkan di monitor tidak support resolusinya ya teman-teman karena resolusi di monitor tidak bisa menyesuaikan dengan resolusi di STB sehingga kita harus setting manual terlebih dahulu dengan cara masuk di bagian menu mepok kemudian setting dan pilih display dan teman-teman bisa pilih resolusinya yang sesuai dengan kebutuhan kita selamat menikmati ini resolusi awalnya 720-50 ya teman-teman dan di monitor biasanya resolusinya 1080 per 60 selanjutnya kita akan setting internetnya masih di menu mepok kita pilih network dan pilih wireless network dan teman-teman bisa pilih wifi nya masing-masing dan teman-teman bisa pilih ini tampilannya ya teman-teman setelah aplikasi-aplikasi yang tidak support saya ganti dengan aplikasi-aplikasi yang masih support di Android KitKat dan saya ganti pula untuk launchernya untuk cara mencobot aplikasi dan pemasangannya kembali aplikasi-aplikasi tersebut teman-teman bisa melihat video saya yang ini dan untuk review aplikasi yang saya gunakan di firmware ini tidak perlu saya bahas dan teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh